Pada tahun 1962, otoritas Indonesia mengambil alih kendali atas wilayah Papua Barat dan mengintegrasikannya ke dalam wilayah Indonesia. Sejak saat itu, sejarah penerbangan dan pesawat milik Papua Barat di Jayapura berganti menjadi bagian dari sejarah penerbangan Indonesia secara keseluruhan. Pada masa penjajahan Belanda di Papua Barat, dulu dikenal sebagai Irian Jaya, transportasi udara telah menjadi sarana penting untuk menghubungkan wilayah yang terisolasi dengan wilayah lainnya di Indonesia dan dunia luar. Sejarah penerbangan di Papua Barat dimulai pada tahun 1930-an ketika Belanda membangun lapangan terbang di Jayapura, dulu bernama Hollandia, sebagai pusat operasi penerbangan di wilayah tersebut. Pada awalnya, penerbangan di Papua Barat dilakukan dengan pesawat kecil seperti The Havilan Tiger Moth, yang digunakan untuk misi medis dan pengangkutan barang-barang kecil.